Terima kasih Anda masih bersama dengan kami, bagi Anda yang baru saja bergabung kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Mewaspadai kebakaran lahan warga Kabupaten Ogan Komerik Ulu diimbau untuk tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Tumpukan sampah berserakan di Pasar 10 Ulu Kota Palembang. Selain kotor dan bau, dikhawatirkan timbulkan penyakit. Mantat Kepala Desa Negeri Ratu Baru Kabupaten Ogan Komerik Ulu Timur ditetapkan polisi sebagai tersangka korupsi dana desa tahun anggaran 2017-2018. Mantan Kepala Desa Negeri Ratu Baru Kabupaten Ogan Komerik Ulu Timur ditetapkan polisi sebagai tersangka korupsi dana desa tahun anggaran 2017-2018. Akibat perbuatannya negara dirugikan lebih dari 354 juta rupiah. Setelah dilakukan penyelidikan cukup panjang dan memeriksa sejumlah saksi, penyelidik unit bidana korupsi Polres Ogan Komerik Ulu Timur menetapkan CEWE, mantan Kepala Desa Negeri Ratu Baru, Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Ogan Komerik Ulu Timur, sebagai tersangka. Dengan status tersangka, CEWE langsung ditahan di Rutan Polres Oku Timur. Mantan Kepala Desa periode 2015-2020 ini diduga telah melakukan korupsi dana desa tahun anggaran 2017-2018. Berdasarkan pemeriksaan BPKP Sumatera Selatan, kerugian negara atas kasus ini mencapai lebih dari 354 juta rupiah. Bersama tersangka disita beberapa dokumen, nota pembayaran, rekening desa, dan barang bukti pendukung lainnya. Ya, kemudian untuk modus operandinya, Oku Timur Kepala Desa ini pada saat tahun 2017 dan 2018, dana desa yang sudah ada dilakukan beberapa pembangunan-pembangunan fisik. Kemudian dari bangunan fisik tersebut, banyak kualitas maupun volume, diduga kualitas maupun volume, itu tidak sesuai dengan rencana anggaran biaya yang sudah direcanakan di awal. Jadi ada beberapa kekurangan berdasarkan dari temuan dari ahli di lapangan, kemudian berujung nanti itu menjadi hasil PKN atau perhitungan kuragian negara yang dilaksanakan oleh pihak dari BPKP. Polisi saat ini tengah melengkapi berkas perkara tersangka untuk dapat diserahkan ke Kejaksaan Negeri Oku Timur. Atas perbuatannya, tersangka dicerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang ancaman hukumannya paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun penjara. Didi Irwansa melaporkan dari Kabupaten Oku Timur. Satgas Karhutlah Kabupaten Ogan Komering Ulu meminta warga waspada terhadap kebakaran lahan dan hutan. Masyarakat juga diimbau untuk tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Mengantisipasi terjadinya kebakaran lahan dan hutan di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Satgas Karhutlah rutin melakukan patroli dengan memantau melalui udara dan jalur darat di sejumlah titik rawan kebakaran. Langkah ini sebagai deteksi dini apabila terjadi kebakaran lahan dan hutan. Selain berpatroli, petugas juga melakukan sosialisasi tentang bahaya kebakaran hutan dan lahan kepada masyarakat. Mengingat Karhutlah dapat berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu menghimbau warga untuk tidak melakukan kegiatan membuka lahan dengan cara membakar. Kami tekankan waspadai kebakaran hutan dan lahan. Untuk itu, kami memberikan edukasi dan konsultasi kepada seluruh masyarakat di Kecamatan Lumpur Rajani. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Kalaupun dengan sangat terpaksa harus membakar, jangan terlalu banyak. Nanti buat persport sedikit-sedikit supaya tidak melebar kemana-mana. Dan kami juga nanti ke depan akan memberikan bantuan berupa alat peran supaya nanti mereka bisa mengusur tanaman-tanaman di lahan itu supaya bisa tanpa menggunakan pembakaran lahan. Mengantisipasi kebakaran lahan dan hutan, BPBD Ogan Komering Ulu telah menyiagakan 9 posko penanggulangan bencana yang tersebar di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu. Selain itu, sejumlah personil dan peralatan pemadaman telah disiagakan. BMKG Provinsi Sumatera Selatan memprediksi wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu akan memasuki musim kemarau pada bulan Mar 2023 ini. Didi Irwansa melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu. Tumpukan sampah berserakan di Pasar 10 Ulu, Kota Palembang. Akibatnya aktivitas pedagang dan warga pun menjadi terganggu. Diduga sampah menumpuk karena tidak terangkut oleh petugas kebersihan. Sampah sisa dagangan pasar hingga peti kayu bekas menumpuk di kawasan Pasar 10 Ulu, Kota Palembang. Tumpukan sampah ini berserakan hingga menutupi badan jalan. Terlebih jika hujan turun, kondisi pasar semakin terlihat kotor. Bau tak sedap juga muncul menganggu aktivitas pedagang serta warga yang berbelanja. Hampir seluruh pedagang dan warga membuang sampah di tempat ini. Parahnya sudah tiga hari, tidak ada petugas kebersihan yang mengangkutnya ke tempat pembuangan akhir. Jadi ini sudah menumpuk berapa hari ini, Bu? Sampah ini? Kita dua hari, tiga hari lah, Bu. Dua, tiga hari sampai ini? Jadi minta solusinya bagaimana, Bu? Minta ditambah? Bisa ditambah, dibuang, itu agak banyak dikit lah. Boleh mau mobil, mobil kayak sehari itu. Sehari minta pengangkutan mobilnya, Bu, ya? Iya. Supaya tidak... Busu, bau nyaman, jualan di sini. Dari belakang, uang sampah dewek, sampah tidak dibuang, bayar rio. Betul, Bu, ya? Setiap hari bayar Rp2.000, Rp2.000. Sampahnya masih numpuk. Kita bayar uang sampah? Bayar, satu di belakang Rp2.000, sahabat sampah. Tapi masih numpuk gitu? Masih numpuk, masih nyampu dewek, buang dewek. Sampah mana-mana, pencek, baju-baju, bau-baju, sampah banyak. Gini, Pak. Ambil sepuluhnya yang basuh. Jadi kita setiap hari... Setiap hari sih sium bau sampah, mumpuk. Iyum sampah terus. Iyum bau sampah? Sium bau sampah gitu, Bu. Iyuh. Jadi liat sampah nih gimana, Bu? Nganggu gak, Bu? Nganggu lah, banyak kumah. Gitu, Bu, ya? Iyum. Jadi kita belanja nih? Ya belanja, nah terkait doang, mungkin belahan masuk. Gitu, Bu, ya? Iyum. Bu, agapannya untuk pemerintah, Bu, apa, Bu? Biar bersih, biar lemah, ditinggok sampah, dikuang, apa. Bu, jadi ini, saya ngumpuk sini. Bisa tambah angkutan mobil, apa gimana, Bu? Bu, mau pacak, tambah angkutan mobil, mau pacak. Bisa, mau pacak sudah, gue jari bayar, lama-lama abis juga. Warga berharap pemerintah kota Palembang segera mengangkut tumpukan sampah ini ke tempat pembuangan akhir. Sebab jika terus dibiarkan, sampah ini akan menjadi tempat yang menyebabkan bibit penyakit. Budidaya ikan hias kini masih menjadi tren yang diminati masyarakat Palembang. Selain mudah dilakukan, mengembangkan hewan yang hidup di air tawar ini cukup menyenangkan dan mampu menghasilkan keuntungan jutaan rupiah. Pulauan ikan hias cana berbagai jenis menari di jajaran akwarium milik Yusfik Anwar, warga Geri Harapan Jalan Permata Blok 42 Saku Palembang. Menurut pemilik ikan hias ini, teknik ternak ikan hias memiliki treatment berbeda-beda, tergantung jenis ikan yang akan dibudidayakan. Sebab ikan hias memiliki cara berkembang biak yang berbeda-beda pula. Seperti bagaimana Yusfik memelihara ikan gabus atau dengan nama latin cana. Pada umumnya, ikan gabus dijadikan ikan konsumsi. Namun, sejumlah spesies cana ternyata dapat dibudidayakan sebagai ikan hias, karena memiliki bentuk tubuh dan corak warna yang unik bagi pecinta ikan hias. Sejak pandemi COVID-19 yang lalu, ikan cana sangat digemari dan diburu para penghobi ikan hias, dan membuka peluang bisnis baru yang menghasilkan cuan. Berakam jenis ikan cana dicari penggemar ikan hias mulai dari cana impor maupun cana lokal. Spesies impor seperti cana auranti, cana stewart, hingga cana barca menjadi jenis ikan gabus hias paling mahal. Yusfik juga menyediakan cana lokal seperti cana red barito, cana yelu, centarium, dan cana meru. Sementara menurut seorang penggemar ikan hias, Zaini, ia jatuh cinta dengan ikan cana karena keindahan bentuk dan coraknya, apalagi ikan ini mudah untuk dipelihara. Ikan tersendiri dan punya warna tersendiri, jadi ikan cana ini lebih enak memelihara ini karena dia lebih agresif untuk jenis ikan peliharaan atau ikan hias. Jadi ikan cana tidak sulit untuk dipelihara karena dia tidak rival seperti ikan-ikan hias lainnya. Tidak hanya menjual ikan cana, Yusfik juga mengembangkan ikan cana dengan cara dipicah sendiri. Demi menjaga kelestarian ikan cana lokal. Yusfik Anwari menyarankan bagi pemula yang ingin memelihara ikan cana hias, pilih jenis cana maru. Selain harganya terjangkau, daya tahan tubuhnya sangat stabil. Sebenarnya sih kalau buat rame tuh pas jaman-jaman covid itu sebenarnya udah rame. Cuman makin kesini kan orang udah mulai kerja lagi, terus mungkin punya kesibukan masing-masing, juga mungkin hobinya tadi lupa. Cuman kalau untuk harga penjualan sih, maksudnya tuh omset penjualan masih relatif flat lah. Seriaga berapa tadi? Kalau yang paling mahal itu Barka. Saya bisa harganya kemarin itu 40 cm di harga Rp. 60 juta. Paling murah? Yang paling murah itu, yang paling murah ya Asiatika. Jenis Asiatika itu paling Rp. 20.000-30.000. Itu kurang Rp. 8.000-2.000. Kalau saya jual sih dari 2 cm udah sudah saya jual. Karena saya pemijahan ya. Oh kita pemijahan juga jadi ya? Iya, ada pemijahan. Berarti semuanya ini hasil breeding sendiri atau? Ada yang hasil breeding, ada juga yang beli di treatment sendiri lagi terus dijual. Untuk perawatan, kunci utamanya menggunakan air dengan pH netral dan rajin dibersihkan supaya akurium tidak kotor. Ikan hias cukup diberi makan dua kali dalam sehari, pagi dan sore hari. Pakannya juga mesti bervariatif seperti pelet, cacing beku dan ulat. Untuk penjualan, Yusvik Anwar menyediakan ikan dengan harga mulai puluhan ribu hingga jutaan rupiah, tergantung jenis dan permintaan para pelanggan. Yano Dikrom melaporkan dari Palembang. Laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya, Janet Li, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktifitas dan sampai jumpa. Terima kasih atas perhatian dan sampai jumpa.